Pemerintah selesai membuka perdagangan berusaha saham di Bursa Efek Indonesia, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat kabinet membahas program dan kegiatan target kinerja di tahun 2016. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin penyerapan anggaran maksimal di awal tahun ini. Tidak seperti biasanya, rapat kabinet yang biasa dilakukan di kantor Presiden hari ini digelar di Istana Negara Jakarta. Seluruh Menteri Kabinet Kerja dan Kepala Lembaga Tinggi Negara hadir untuk membahas program kerja pemerintah tahun 2016. Presiden memberitakan percepatan serapan anggaran dan kinerja kementerian dikebut di awal tahun. Presiden juga menyatakan kesiapannya menyambut ekonomi 2016. Kesiapan ini mengacu pada berbagai capaian positif kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi di tahun 2015, meski dikuncang krisis dari faktor eksternal. Kemudian pertumbuhan ekonomi, dikira antara 4,7 sampai 4,8. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain juga sudah sangat cukup baik. Karena negara-negara yang lain angkanya turun 1,5, ada yang 2, ada yang 3 minusnya dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.